salam selamat pagi bapak ibu serta akan-akan sekalian berjumpa kembali dalam renungan harian Toraya edisi Rabu 24 Agustus 2022 kita patut bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan kita boleh dapat bertemu kembali dalam renungan harian saat ini sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan terlebih dahulu, mari kita berdoa Bapak yang mulia, Bapak yang kekal yang kami kenal dalam Yesus Kristus syukur Tuhan, karena kami boleh dipertemukan dalam renungan harian hari ini Tuhan sebelum kami memulai aktivitas kami berkati kami kenyangan kami dengan firman Bapak semoga firman ini boleh menjadi kegantuan baru bagi kami dalam lakukan aktivitas yang kami akan kerjakan hidup syukur kami Tuhan syukur kami dalam nama Tuhan Yesus yang berdoa amin renungan hari ini kita ambil dalam kitab Yeremia pasal 7 ayat yang ke-21 sampai dengan 28 dengan tema mengikut Tuhan ayat yang ke-21 beginilah firman Tuhan semesta alam ala Israel tambah sajalah korban bakaranmu itu kepada korban sembelianmu dan nikmatilah lainnya sungguh pada waktu aku ngawal nenekmu yang dikeluar dari tanah Mesir aku tidak mengatakan atau memerintahkan kepada mereka sesuatu tentang korban bakaran dan korban sembelian hanya yang berikut inilah yang telah kuperintahkan kepada mereka dengarkanlah suaraku maka aku akan menjadi alamu dan kamu akan menjadi umatku dan ikutilah seluruh jalan yang kuperintahkan kepadamu supaya kamu berbahagia tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memberi perhatian melainkan mereka mengikuti rancangan-rancangan dan kedegilan hati yang jalan dan mereka memperlihatkan belakangnya dan bukan mukanya ayat yang ke-25 dari sejak waktu nenekmu yang mu keluar dari tanah Mesir sampai waktu ini aku memutus kepada mereka hamba-hambaku para nabi hari demi hari terus menerus tetapi mereka tidak mau mendengarkan kepadaku dan tidak mau memberi perhatian bahkan mereka menegarkan engkunya berbuat lebih jahat dari para nenekmu yang mereka sekalipun engkau mengatakan kepada mereka segala perkara ini mereka tidak akan mendengarkan perkataanmu dan sekalipun engkau berseru kepada mereka mereka tidak akan menjawab engkau sebab itu katakanlah kepada mereka inilah bangsa yang tidak mau mendengarkan suara Tuhan alam mereka dan yang tidak mau menerima penghajaran ketulusan mereka sudah lenyap sudah hapus dari mulut mereka tema renungan pada hari ini adalah mengikut Tuhan setelah manusia berduka dan menyesal atas dosa dan kesalahannya bertobat di hadapan Tuhan dan menerima pengampunan dari Tuhan apakah yang harus kita lakukan jawabannya singkat dan tegas yaitu mengikut Yesus Kristus apa artinya mengikut Yesus kemanapun Yesus pergi kesana juga pengikutnya pergi kemudian dimanapun Yesus berada disana juga kita harus berada wow sangat menyenangkan selalu ketika bersama demah dengan Yesus tapi apakah semua orang yang mengaku percaya senang bersama Yesus disinilah titik persoalannya ada orang yang mau berpikir bahwa mengikut Yesus itu berarti apapun yang diinginkan harus dipenuhi oleh Yesus bukankah pemikiran itu justru terbalik bukan bukan lagi saya yang mengikut Yesus tapi Yesus yang mengikut saya nah situasi seperti inilah Bapak Ibu serta kerekan yang terjadi di bangsa Israel setelah bangsa Israel dinyatakan sebagai umat pilihan Tuhan mereka mengalami penggenapan janji dari Tuhan dengan memasuki dan mendiami tanah perjanjian namun Israel justru mempraktekkan cara hidup yang jauh dari kehendak Tuhan sangat berbeda dari ajaran-ajaran yang Tuhan berikan mereka justru mempersembahkan korban kepada Tuhan menurut rancangan dan kedegilan hati mereka yang sangat jahat bahkan mereka membelakangi Tuhan di ayat yang ke-24 memperlihatkan bahwa sikap hidup bahwa mereka lah yang di depan Tuhan yang di belakang sebagai pengikut apakah hal ini juga dialami oleh kita bapak ibu saudara-saudara sebagai pengikut Yesus Kristus apakah kita mengikut Yesus karena senantiasa merindukan bersama Yesus dan kerinduan menati perintah-perintahnya mari bapak ibu saudara-saudara sekalian kita mengundang kuasa roh kudus untuk menyelidiki hati kita masing-masing apakah saya sungguh-sungguh mengasihi Yesus yang lebih dulu mengasihiku dengan kasih yang sempurna dan tanpa batas amin firman Tuhan dan renungan pada edisi hari Rabu semoga dengan renungan hari ini memperkuatkan iman kita dalam melakukan aktivitas pekerjaan studi kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan mari kita berdoa untuk menutupi renungan harian atau raya hari ini Bapak yang kami kenal dalam Yesus Kristus salah yang hebat Bapak yang mempunyai kehidupan terpuji dan termulia namanya Bapak di surga ucap syukur Tuhan kami boleh selesai mendengarkan bahkan membaca sebagai kecil dari firman Tuhan kiranya boleh menjadi kebuatan baru buat kami ketenangan hati dan pikiran kami dalam konsisten mengikuti engkau sebagai Tuhan dan juru selamat berkati aktivitas kami Tuhan berikan kesehatan kekuatan konsentrasi hikmat dari Allah Ruh Kudus yang senantiasa menuntun kami terima kasih buat segala nukerah berkat 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 kesehatan nafas kehidupan yang kau masih layakkan kepada kami beserta keluarga doa syukur permohonan kami ya Bapak yang kami landaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus itulah Tuhan dan juru selamat kami yang hidup Haleluya Amin Terima kasih